Ini adalah planet awan melonjak di dunia keilahian Arkaan. Ekspresi lelaki tua itu serius. Ya, ini tempatnya. Kami berasal dari Void God Rache, peradaban level 9. Oh, seharusnya kau pernah mendengar tentang kami sebelumnya. Namun, Anda hanya pernah mendengar tentang Klan Ao. Mereka menemukan dunia ini dan menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menaklukkannya, tetapi mereka tetap tidak dapat menaklukkannya. Bahkan, mereka hampir musnah, dan Klan mereka hampir musnah. Mereka tidak dapat pulih dari kemunduran ini. Karena itu, mereka mengundang keluarga keuntuk maju, ahli Ras Dewa Void berkata perlahan. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga keakan mengambil alih dunia ketuhanan Arkaan. Anda bisa menyerah atau mati. Sekarang, pilih. Semua orang terdiam. Ningki dengan tenang menyaksikan adegan ini dan diam-diam mengevaluasi kekuatan ahli Ras Dewa Void. Pihak lain sangat kuat. Paling tidak, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Dewa Primordial biasa. Tuan dari planet awan keberuntungan, lelaki tua itu, memiliki aura yang jauh lebih lemah. Belum lagi ada begitu banyak monster bertampang ganas dengan aura kuat di belakang mereka. Dunia Keilahian Arkaan tidak akan pernah tunduk pada Ras Dewa Void. Malaikat Maut akan segera merasakan apa yang terjadi di sini. Jika kau tidak mundur, hanya kematian yang menantimu. Orang tua itu mengangkat kepalanya. Dengan dia memimpin, yang lain langsung mendapatkan keberanian. Mereka menatap ahli Void God Rache dengan penuh tekat. Mereka mungkin bisa mengakui kekalahan terhadap Dewa Primordial lainnya. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka tidak mau menyerah kepada Ras Asing yang bukan bagian dari alam Dewa Arkaan dan hanya ingin memperbudak atau membunuh mereka. Baiklah, kalau begitu kamu pilih kematian. Pakar Ras Dewa Void mengangguk. Dalam sekejap, jutaan Void God Bees menyerbu ke arah planet awan keberuntungan. Banyak sekali pembudidaya yang berhadapan langsung dengan mereka dan menggunakan teknik mereka untuk melawan binatang Dewa Kekosongan ini. Kalian pergilah dan urus binatang Dewa Void itu. Serahkan ahli Ras Dewa Void ini padaku. Orang tua itu memerintahkan para Dewa Suci di sampingnya. Ya. Para penguasa suci menerima perintah tersebut dan segera bergerak menuju binatang Dewa Kekosongan dengan aura yang kuat. Pertarungan baru saja dimulai beberapa detik yang lalu. Planet awan keberuntungan telah hancur tak dapat dikenali lagi. Ningki bergerak bebas di medan perang. Saat ia melewati Void God Bees, ia akan langsung membunuhnya. Akan tetapi, perhatiannya masih terpusat pada ahli Ras Dewa Void. Orang tua itu mengambil inisiatif untuk menyapa Ras Dewa Void. Namun, makhluk dari Ras Dewa Void itu tampaknya sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menggunakan tangan lainnya untuk bertarung dengan lelaki tua itu. Selama pertempuran, dia tampak bisa berbuat sesuka hatinya. Faktanya, perhatiannya terfokus pada medan perang dan bukan pada lelaki tua itu. Sialan, orang ini setidaknya adalah Dewa Primordial tingkat ketiga. Semakin lelaki tua itu melawan, semakin terkejut pula dia. Dia hanya seorang Dewa Primordial tingkat satu, jadi dia tidak mungkin menang melawan seorang ahli yang dua tingkat lebih tinggi darinya. Dia juga bisa melihat bahwa pihak lain sengaja menahannya dan tidak membunuhnya. Mungkin mereka punya motif lain. Mungkin mereka menunggu semua kultifator di planet awan ajaib dibantai sebelum mereka menghadapinya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku perlu memberi lebih banyak waktu agar malaikat maut menerima berita itu. Pikir lelaki tua itu dalam hati. Ningki dengan tenang mendekati ahli ras Dewa Void. Ras Dewa Palsu tidak terlalu peduli dengan Ningki, yang hanya memancarkan aura seorang penguasa suci. Sebaliknya, banyak binatang Dewa Palsu mengelilingi Ningki, berencana untuk mengulitinya hidup-hidup. Ningki tidak menunjukkan kekuatannya untuk membunuh binatang Dewa Palsu ini secara langsung. Sebaliknya, ia melawan mereka secara langsung, bahkan memotong tubuhnya hingga terlihat menyedihkan. Pedang pembunuh naga seharusnya bisa digunakan lagi setelah masa pemulihan ini. Dengan kekuatanku, bahkan serangan diam-diam akan sulit membunuh makhluk ras Dewa Palsu ini. Hanya dengan menggunakannya aku bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Sembari berpikir, Ningki mengerahkan indera keilahiannya untuk memeriksa kondisi pedang pembunuh naga. Setelah masa pemulihan, pedang pembunuh naga saat ini mengambang di lautan kesadaran Ningki, tidak bergerak sama sekali. Meskipun auranya belum pulih ke kondisi puncaknya, itu masih cukup untuk membunuh anggota Void Gatrace ini. Kamu bukan tandinganku. Kultifator Void Gatrace tiba-tiba menggelengkan kepalanya ke arah lelaki tua itu seolah-olah dia mulai tidak sabar. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu berkilat putus asa. Ketika para petani di sekitarnya melihat ini, hati mereka langsung menjadi berat. Ahli terkuat mereka telah ditangkap hidup-hidup. Pertarungan ini ditakdirkan berakhir dengan hancurnya planet awan ajaib. Saat semua orang jatuh dalam keputus asaan. Seberkas cahaya pedang menyapu melewati makhluk ras Dewa Kekosongan. Anggota klan Dewa Void itu sedikit terkejut, dan perlahan-lahan dia berbalik untuk melihat ke belakangnya. Sayangnya, sebelum dia bisa melihat orang yang telah menyerang, sosoknya telah berubah menjadi debu dan tersebar ke dalam kehampaan. Dengan kematian ras Dewa Palsu ini, binatang Dewa Palsu di dekatnya langsung kehilangan ketertiban. Serangan mereka juga menjadi kacau. Lelaki tua itu menatap kosong ke arah Ningki, dan sedikit keterkejutan dan kegembiraan muncul di matanya. Tuan, maksudmu, berurusan dengan monster-monster ini terlebih dahulu? Ningki berkata dengan ringan. Orang tua itu bereaksi dan cepat mengangguk. Dengan campur tangan Xiaochen dan Ningki, binatang Dewa Palsu ini tidak lagi menjadi masalah. Setelah membayar harga yang cukup mahal, mereka akhirnya dibersihkan. Di awan, di udara, dan di tanah, ada darah di mana-mana. Ada darah binatang Dewa Palsu dan darah para pembudidaya. Tidak mungkin lagi membedakan mereka. Bau darah yang pekat bahkan menyebabkan beberapa kultifator berpengalaman tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah, dan mereka mengerutkan kening sambil mematikan indera penciumannya. 4462 Melihat pertempuran telah berakhir, lelaki tua itu terbang ke arah Ningki, menangkupkan tinjunya, dan berkata, Namaku Luo Yuping dari planet awan melonjak. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Bolehkah aku tahu namamu? Ning Beixuan. Ningki tersenyum tipis. Orang tua itu terus-menerus mengingat nama itu dalam benaknya. Ia yakin bahwa ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi itu tidak mengejutkan. Alam keilahian primordial terlalu besar, dan ada banyak Dewa Primordial yang belum pernah mendengar tentang mereka. Meskipun dia masih bisa merasakan bahwa aura Ningki tidak berada di alam Dewa Primordial, dia pikir itu hanya cara bagi Ningki untuk menyembunyikan auranya. Ai, aku tidak pernah menyangka klan Dewa Void akan bangkit kembali dan menyerang dunia ketuhanan arkaan. Sepertinya dunia ketuhanan arkaan tidak akan damai untuk beberapa waktu. Luo Yuping mendesah pelan. Saudara Luo, apa sebenarnya asal-usul klan Dewa Void ini? Ningki bertanya. Dia pernah mendengar bahwa Malaikat Maut melawan invasi ras Dewa Void ke dunia Dewa Arkaan. Hari ini, dia telah melihat ras Dewa Void dengan matanya sendiri. Akan tetapi, jika klan Dewa Kekosongan muncul di pedalaman keilahian arkaan, apakah itu berarti Malaikat Maut sudah tumbang? Hei, Saudara Ning, apakah kamu tidak tahu tentang klan Dewa Kekosongan? Luo Yuping sedikit terkejut. Saya selalu berkultivasi dengan tekun, jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Ningki tersenyum tipis. Begitulah adanya. Jika Saudara Ning tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka silakan datang ke kediaman saya. Saya dapat berbicara dengan Saudara Ning tentang klan Dewa Void ini. Luo Yuping mengundang. Ningki merenung beberapa saat sebelum mengangguk sedikit. Cepat dan kirim pesan ke Jade Clear Manor. Beritahu mereka bahwa klan Dewa Void telah ditemukan di sini. Luo Yuping memerintahkan anak buahnya dan membawa Ningki ke rumahnya. Setelah pertempuran itu, tempat tinggalnya adalah yang pertama menanggung dampaknya dan hancur menjadi reruntuhan. Namun, ini adalah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mudah oleh Dewa Primordial. Dengan lambayan tangannya, rumah besar itu kembali ke keadaan semula. Kakak Ning, tolong. Luo Yuping mengulurkan tangannya. Permisi. Ningki mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan memasuki rumah besar itu terlebih dahulu. Di aula, Luo Yuping memerintahkan bawahannya untuk membawa banyak kue dan teh. Kemudian, dia memberitahu Ningki tentang ras Dewa Void. Berbicara tentang ras Dewa Void, mereka menyebut diri mereka sebagai peradaban tingkat sembilan. Di mata mereka, Dewa Arkan hanyalah peradaban tingkat tujuh. Menurut klasifikasi mereka, setidaknya ada dua jenis kekuatan yang lebih kuat dari Dewa Primordial. Luo Yuping berkata perlahan, kedua ahli itu tidak pernah muncul sampai sekarang. Satu-satunya yang muncul adalah eksistensi yang dapat melawan Malaikat Maut, tetapi dia juga dikalahkan oleh Malaikat Maut. Pada titik ini, tatapan mata Luo Yuping menjadi serius. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan anggota klan Dewa Void sebelumnya, dia menjadi khawatir. Jelaslah bahwa vaksi lain dari ras Dewa Void telah mengambil alimisi menyerang dunia Dewa Arkan. Suku Dewa Void ini jelas lebih kuat dari klan Ao. Mengenai seberapa kuatnya, mustahil untuk mengetahuinya dalam waktu singkat. Saudara Ning, Anda tidak tahu ini, tetapi pertempuran kita dengan klan Dewa Void telah menemui jalan buntu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejak saya lahir, saya akan mendengar tiga kata, klan Dewa Void, dari waktu ke waktu. Terkadang, mereka mungkin tidak bergerak selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Terkadang, mereka akan bertarung dengan kita selama ribuan tahun tanpa henti. Saat Luo Yu Ping berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kapan klan Dewa Void pertama kali mulai menyerang dunia Dewa Arkan? Ning Ki bertanya. Tempat pertama yang mereka temukan bukanlah dunia Dewa Arkan, melainkan dunia abadi bumi tempat Malaikat Maut berada. Kudengar sebelum Malaikat Maut bangkit, klan Dewa Void telah mencoba menyerang dunia abadi bumi beberapa kali, tetapi mereka berhasil dihalau. Saat itu, klan Dewa Void yang bertugas menyerang dunia abadi bumi bukanlah klan Ao, tetapi klan yang bahkan lebih lemah dari klan Ao. Kata Luo Yu Ping. Sebelum Malaikat Maut bangkit. Itu waktu yang sangat lama, kata Ning Ki dengan ekspresi aneh. Di mata klan Dewa Void, dunia Dewa Arkan hanyalah peradaban tingkat tujuh, tetapi klan Dewa Void mengklaim sebagai peradaban tingkat sembilan. Ini jelas bukan sesuatu yang berlebihan. Kemungkinan besar ada alasan untuk klasifikasi ini. Di klan Dewa Void, mungkin ada ahli yang jauh melampaui Dewa Primordial. Untungnya, para ahli itu tampaknya tidak peduli dengan dunia Dewa Arkan. Mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan dunia Dewa Arkan. Setelah mengobrol sebentar, Ning Ki memperoleh banyak informasi tentang klan Dewa Kekosongan dan bangkit untuk pergi. Saudara Ning, apakah kamu tidak ingin tinggal sebentar? Luo Yu Ping bertanya. Dia takut klan Dewa Void akan bangkit kembali. Jika ada ahli seperti Ning Ki di planet awan melonjak, tentu saja akan jauh lebih baik. Tidak dibutuhkan. Ning Ki tersenyum. Saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya pamit dulu. Kalau begitu, saya antar dulu, Saudara Ning. Luo Yu Ping mengangguk. Dalam kehampaan, Luo Yu Ping memperhatikan sosok Ning Ki yang perlahan menghilang dan mendesah pelan. Ini adalah batas bakatnya dalam kehidupan ini. Sangat sulit baginya untuk mencapai hal lain. Setelah melihat Ning Ki pergi, Luo Yu Ping hendak kembali ke kediamannya ketika dia tiba-tiba melihat sekelompok kapal perang melaju kencang. Kapal perang keluarga Leng. Luo Yu Ping sedikit terkejut. Mengapa keluarga Leng datang ke tempatnya? Dia telah mendengar beberapa cerita tentang keluarga Leng, tetapi ketika dia memikirkan bakatnya, dia pasti tidak akan menjadi sasaran keluarga Leng sebelumnya. Dia sedikit tenang dan diam-diam menunggu pihak lain tiba. 4.463. Tidak lama kemudian, kapal perang mendarat di planet Soaring Cloud. Luo Yu Ping menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, seorang tuan muda berkulit putih seperti Giyok keluar dari kapal perang pertama. Di belakangnya, ada banyak dewa primordial yang bahkan Luo Yu Ping tidak dapat dibandingkan. Tokoh penting klan Leng. Luo Yu Ping sedikit terkejut. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa primordial biasa dari klan Leng. Ekspresinya menjadi lebih hormat. Sebelum pihak lain tiba, dia sudah membungkuk. Kamu Luo Yu Ping dari planet Soaring Cloud. Pangeran ketiga Leng datang ke hadapan Luo Yu Ping dan bertanya. Itu aku. Boleh aku tahu siapa kamu? Luo Yu Ping menjawab dengan cepat. Ini adalah pangeran ketiga klan Leng kita. Kata dewa purba. Pangeran ketiga Leng. Luo Yu Ping terkejut. Dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Di antara generasi muda klan Leng, pangeran pertama dan pangeran kedua jauh lebih rendah daripada pangeran ketiga ini. Ibunya berasal dari klan Su. Klan Su yang dipimpin oleh malaikat maut. Karena ini. Di klan Leng, status pangeran ketiga Leng adalah yang paling istimewa. Selain bakatnya yang luar biasa, ia dimanja oleh leluhur tua klan Leng. Status dan kekuatannya di klan Leng jauh melampaui saudara-saudaranya. Luo Yu Ping memberi salam kepada pangeran ketiga Leng. Luo Yu Ping berkata dengan cepat. Tidak perlu bersikap sopan. Apa yang baru saja terjadi. Pangeran ketiga Leng melihat sekeliling. Meskipun mayat-mayat binatang dewa foy telah dibersihkan, masih ada bau darah yang kuat. Luo Yu Ping segera memberitahunya tentang kedatangan suku dewa foy. Mata pangeran ketiga Leng berkedip karena terkejut. Para dewa primordial di belakangnya tidak percaya. Omong kosong. Suku dewa foy tidak bisa masuk dan ditekan oleh orang itu. Bagaimana mereka bisa datang ke planet Soaring Cloud? Seorang dewa primordial yang mulia berteriak dengan dingin. Keringat dingin muncul di dahil Luo Yu Ping. Dia segera menjelaskan dan meminta bawahannya untuk mengeluarkan beberapa void godbeast yang belum diberantas. Pangeran ketiga Leng, kita harus segera melaporkan hal ini kepada leluhur tua. Tetua Yu menghitung dengan jarinya, ekspresinya menjadi semakin serius, pihak ras dewa void memang telah mengalami perubahan besar, itulah sebabnya kilangit dan bumi menjadi kacau. Seharusnya itu hanya ikan yang lolos dari jaring. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kirim saja seseorang untuk memberi tahu mereka. Urusan kita lebih penting. Tuan muda ketiga Leng tersenyum tipis. Pena Tuayu mengangguk sedikit dan segera memerintahkan dewa primordial untuk melaporkan kembali. Setelah itu, pangeran ketiga Leng tersenyum pada Luo Yu. Kamu baru saja mengatakan bahwa dewa primordial membunuh ahli klan dewa void dengan satu tebasan. Apakah pedangnya seperti ini? Dengan lambayan tangannya yang ringan, kekuatan suci membentuk wujud seekor naga yang melayang di udara. Luo Yuping mengangguk senang. Benar sekali. Tuan muda ketiga, apakah kamu juga mengenal saudara Beisuan? Beisuan. Apakah itu namanya? Tuan muda ketiga Leng tersenyum. Katakan padaku, ke arah mana dia pergi. Luo Yuping terkejut sesaat sebelum dia menunjuk ke suatu arah. Tuan muda ketiga Leng menatap Tetuayu. Pena Tuayu menghitung dengan jarinya lagi, sambil mengangguk sedikit, dia tidak berbohong. Berbohong. Luo Yuping perlahan-lahan merasa ada sesuatu yang salah. Putra ketiga Leng tidak banyak bicara dan kembali ke kapal perang bersama yang lain, mengejar Ningki. Luo Yuping berdiri di udara dan terdiam selama sepuluh tarikan napas sebelum jantungnya berdetak kencang. Wajahnya perlahan-lahan menampakkan ekspresi tidak percaya. Menurut karakter klan Leng, mereka mengejar saudara Beisuan. Mungkinkah, mereka ingin menyingkirkannya? Tepat saat pikiran ini muncul, Luo Yuping menghirup udara dingin. Mereka yang disingkirkan oleh klan Leng di alam dewa arkaan semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Kali ini, Leng San Sao muncul secara langsung. Ini berarti bahwa saudara Beisuan, yang pernah menjadi tamu di kediamannya, setidaknya akan menjadi ancaman besar bagi klan Leng di masa mendatang. Bahkan dewa primordial tingkat ke-9 tidak akan mampu mengancam atau mengguncang klan Leng. Bagaimanapun, leluhur klan Leng telah lama melangkah ke alam enam jalan. Itu di atas alam dewa purba. Bahkan dia tidak berani menginginkannya, dia juga tidak dapat memahami terlalu banyak bidang. Di seluruh dunia dewa arkaan, hanya ada beberapa ahli alam enam jalan. Setiap dari mereka terkenal dan dia bisa menghitung semuanya. Saudara Beisuan mungkin akan melangkah ke alam enam jalan di masa depan. Ini, Luo Yuping merasa gembira dan gugup pada saat yang sama. Jika Ningki benar-benar bisa melangkah ke alam enam jalan, itu berarti dia telah berteman dengan seorang penguasa alam enam jalan. Dan itu akan menjadi persahabatan yang berjuang berdampingan. Dia gugup karena terbentuknya klan Leng. Jika mereka benar-benar berhasil menangkapnya, bahkan jika dia memiliki potensi untuk melangkah ke alam enam jalan di masa depan, dia akan sepenuhnya ditekan. Peta bintang seharusnya menunjuk ke arah ini. Dalam kehampaan, Ningki terus mengubah rutenya sesuai dengan arah yang ditunjukkan pada peta bintang. Karena itu, dia telah melewati kapal perang keluarga Leng berkali-kali, dan tidak ada pihak yang menyadari kehadiran pihak lain. Bagaimanapun, kekosongan itu begitu luas sehingga bahkan penguasa enam jalan pun hanya setitik debu di dalamnya. Ini adalah planet terkuat di domain laut pegunungan dengan Dewa Purba tingkat ke-7. Planet Tianqi. Setelah menghabiskan waktu yang tidak diketahui, Ningki akhirnya tiba di luar sebuah planet besar. 4464. Planet biru ini adalah planet Tianqi, koordinat planet terkuat di peta bintangnya. Berbeda dengan planet-planet lain yang pernah dilewatinya sebelumnya, planet Tianqi tidak dijaga, dan tampaknya orang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Peta bintang memiliki pengenalan terperinci tentang bintang rencana surgawi, seperti sekte, klan, ras, dan kekuatan-kekuatan ini, semuanya diperkenalkan satu per satu. Ada sekte manusia yang disebut Sekte Huangji, sekte terkuat di planet Tianqi. Dewa primordial peringkat tujuh adalah Patriark Sekte Huangji. Sekte Huangji juga merupakan salah satu tujuan Ningki. Melangkah ke alam Dewa Primordial tidaklah mudah. Mengandalkan penjelajahan sendiri tidak hanya sulit, tetapi juga membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, memasuki Sekte Huangji adalah jalan pintas. Setelah memasuki planet Tianqi, Ningki bertanya kepada beberapa kultifator dan dengan cepat menemukan lokasi Sekte Huangji. Ketika dia tiba di gerbang gunung agung Sekte Huangji, banyak sekali kultifator yang keluar masuk. Kultifator seperti penguasa suci dapat terlihat di mana-mana. Ada juga banyak kultifator manusia dengan aura Dewa Purba. Dapat dikatakan bahwa Sekte Huangji adalah kekuatan berskala besar pertama yang dilihat Ningki sejak datang ke dunia Dewa Purba. Sekalipun tidak bisa menduduki peringkat teratas, paling tidak bisa dianggap kelas dua. Selain keluarga Leng dan keluarga Su, kekuatan lain yang pernah dilihatnya sebelumnya mungkin kelas dua. Hari ini, Master Puncak dari Puncak Bawah Tanah Gelap Sekte Kaisar Ekstrim menerima murid. Dia adalah Dewa Kuno tingkat lima, dan dia adalah tetua di Sekte Kaisar Ekstrim. Sudah beberapa ribu tahun sejak kami menerima murid baru, jadi kalian semua harus waspada. Jangan mempermalukan keluarga Huangji kami. Ya, Patriar. Sekelompok kultifator berjalan melewati Ningki. Tria tua di depan memperingatkan orang-orang muda di sampingnya. Percakapan mereka menarik perhatian Ningki. Tingkat kultifasi lelaki tua itu sama dengan Ningki. Mereka berdua adalah penguasa suci, tetapi dia jauh lebih lemah daripada Ningki. Beberapa orang muda yang dibawanya baru berada di langkah ke-7, sementara yang lain berada di langkah ke-6. Namun, dia tidak melihat seorang pun di langkah ke-5. Mungkin karena ada perbedaan yang jelas antara mereka yang berada di bawah dan di atas langkah ke-5. Guru Puncak Yin Ming. Ningki tidak menyangka akan dikirimi bantal saat dia hendak tidur. Di matanya, tidak ada perbedaan antara Dewa Primordial tingkat 5 dan 7. Tujuannya adalah menemukan cara untuk menjadi Dewa Primordial. Setelah Ning sejenak, Ningki mengikuti kelompok lelaki tua itu dan memasuki sekte huang ekstrim. Kemudian, ia mengikuti mereka ke kaki pegunungan. Selain kelompok lelaki tua itu, ada banyak pembudidaya yang menuju ke tempat yang sama dengan mereka. Para petani ini juga berdiri diam di kaki gunung. Ningki memperkirakan ada sekitar 3 hingga 500 orang. Yang terlemah di antara mereka berada di langkah ke-6, sementara yang terkuat telah mencapai alam Dewa Primordial. Namun, sepertinya mereka tidak datang ke sini untuk menjadi muridnya, tetapi untuk membawa junior mereka ke sini untuk menjadi muridnya. Apakah kamu datang sendirian? Tidakkah kamu membawa generasi muda keluargamu untuk datang dan belajar darinya? Seorang penguasa suci kebetulan berdiri tidak jauh dari Ningki, dan dia tak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mengamati Ningki. Guru suci ini diikuti oleh sekelompok junior. Ini aku. Ningki tersenyum tipis. Kau, kau sudah menjadi Holy Lord, jadi bagaimana bisa kau menjadikan aku sebagai tuanmu? Persyaratan terendah bagi sekte raja ekstrim untuk memilih pengikut adalah menjadi seorang bijak agung. Tingkat kultifasimu telah melampaui itu. Sang Dewa Suci berkata dengan ekspresi aneh, bahkan jika kau diterima, kau hanya bisa menjadi murid sekte luar. Kau tidak akan bisa menerima terlalu banyak sumber daya dan ajaran, dan kau tidak akan bisa memperoleh teknik sejati dari sekte raja ekstrim. Kau juga akan kehilangan kebebasanmu dan dibatasi oleh segala macam aturan. Di planet Tianqi, semua orang tahu bahwa persyaratan sekte raja ekstrim untuk murid sangat ketat. Jika itu adalah seorang penguasa suci, dia pada dasarnya akan menggunakan alasan sebagai murid sekte luar untuk menolaknya. Bahkan jika ada seorang penguasa suci yang masih ingin menjadi muridnya, dia akan merasa bosan setelah beberapa saat dan memilih untuk pergi. Hanya mereka yang berada di bawah level penguasa suci yang akan mendapat kesempatan untuk diterima ke dalam sekte dan menjadi murid sekte dalam, di mana mereka akan dididik dengan saksama. Itu tidak penting. Ningki tersenyum tipis. Pihak lain menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mengerti. Seorang dewa suci yang bermartabat sebenarnya dianggap sebagai tokoh di dunia keilahian primordial. Selama dia tidak bertemu dengan dewa primordial, dia bisa pergi kemana saja dengan bebas. Mengapa dia harus datang ke sekte raja ekstrim untuk menjadi murid sekte luar dan tinggal di bawah atap orang lain? Kadang-kadang, dia bahkan harus mendengarkan perintah murid sekte dalam yang hanya orang bijak agung atau bahkan orang bijak. Tepat saat pihak lain hendak mengucapkan beberapa patah kata lagi, sesosok tubuh berjalan turun dari gunung. Orang itu cukup jauh dari kerumunan, tetapi hanya dalam dua atau tiga langkah, dia langsung tiba di depan kerumunan. Semua orang langsung menutup mulut dan menatap sosok itu dengan mata berbinar. Kalian semua di sini untuk menjadi muridku, kan? Guru menyuruhku untuk menerimamu. Ikuti aku. Orang itu tampak sangat muda, tetapi dia memancarkan aura dewa purba. Nada suaranya sangat acu-ta'acu, dan tidak banyak emosi yang bisa terdengar dari kata-katanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan naik ke atas gunung. Ketika orang banyak melihat hal itu, mereka bergegas membawa juniornya untuk mengikutinya. Itu adalah jalan setapak pegunungan biasa, tetapi mereka berjalan selama beberapa jam dan tetap tidak dapat melihat puncaknya. Sebaliknya, mereka tiba di depan hutan bambu. Jika Anda ingin bergabung dengan puncak yinming, Anda harus melewati hutan bambu ungu ini terlebih dahulu. Orang itu menoleh ke arah kerumunan dan berkata dengan lemah. 4.465. Ini, hair shutter bambu, kan? Seorang dewa suci berkata dengan tidak percaya diri dan melirik dewa purba puncak yinming. Benar sekali, hutan bambu ini dipenuhi dengan bambu penghancur hati. Kalau kamu tidak berani pergi, kamu bisa pergi sekarang. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapamu? Puncak yinming, Wang Qingyan. Senior Wang, bambu penghancur hati dapat menghancurkan kondisi pikiran seseorang kapan saja. Bukankah terlalu berlebihan jika menggunakan ini sebagai ujian? Puncak yinming tidak memaksamu untuk memasuki gunung. Jika kau bersedia, kau bisa tinggal dan berjalan kaki. Jika kau tidak bersedia, kau bisa pergi sekarang. Ini baru ujian pertama. Akan ada ujian berikutnya. Cepatlah. Wang Qingyan berkata dengan tidak sabar. Semua orang berbisik satu sama lain. Saudara Huang, bolehkah saya tahu dari mana datangnya bambu penghancur hati ini? Kamu tidak tahu. Mendekati bambu ini akan mengganggu kondisi pikiran seseorang dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam ilusi. Jika mereka tidak bisa keluar, kondisi pikiran mereka akan hancur dan mereka akan lumpuh. Apakah ada kekuatannya? Keadaan pikiran tidak bergantung pada kultivasi. Jika Dewa Primordial masuk, dia juga akan mengalami nasib yang sama, kecuali hatinya sekeras baja. Karena kita sudah di sini, tidak adil jika kita pergi seperti ini. Tetapi jika sesuatu terjadi, murid-murid kita akan lumpuh. Dengan sikap puncak Yin Ming ini, tidak apa-apa jika kita tidak memberi penghormatan. Seorang Dewa Suci mendengus dan pergi bersama murid-muridnya dengan ekspresi dingin. Wang Qingyan bahkan tidak memandangnya dan mendesak yang lain, jika kalian tidak ingin pergi, kalian bisa pergi sekarang. Ayo pergi. Semua orang menggelengkan kepala dan pergi satu demi satu. Segera, hanya tersisa 30 hingga 50 orang di depan Wang Qingyan. Patriark, aku akan pergi melihatnya. Seorang pemuda menggertakan giginya dan berjalan lurus ke dalam hutan bambu ungu di depan semua orang. Tatapan semua orang mengikutinya dengan saksama hingga ia menghilang ke dalam hutan bambu ungu. Sekitar tujuh atau delapan tarikan napas kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan. Wang Qingyan mendengus dan berjalan ke dalam hutan bambu ungu. Tak lama kemudian, dia kembali di hadapan semua orang bersama pemuda itu. Pemuda itu tidak mengalami luka luar, tetapi matanya tampak sayu dan tidak fokus. Ia masih bergumam pada dirinya sendiri. Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Dia lumpuh. Wang Qingyan melepaskannya, membiarkan pemuda itu terjatuh ke tanah. Melihat hal ini, para tetua klan pemuda itu membantunya berdiri dengan wajah pucat dan memeriksanya dengan saksama. Pada saat yang sama, mereka menggunakan segala macam cara untuk membuatnya sadar kembali. Ketika orang-orang lain melihatnya dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka berani memasuki hutan bambu ungu. Sang Patriark menatap Wang Qingyan dengan penuh kebencian dan membawa murid-muridnya menuruni gunung. Saat ini, hanya ada satu orang yang tersisa di depan Wang Qingyan, dan itu adalah Ningqi. Kamu adalah seorang penguasa suci. Bahkan jika kamu memasuki puncak yinming, kamu tidak akan bisa mendapatkan warisan sejati. Kamu hanya bisa menjadi murid sekte luar. Turunlah dari gunung. Wang Qingyan melambaikan tangannya ringan dan berbalik untuk pergi. Apakah pengikut sekte luar diizinkan mempelajari metode untuk menjadi dewa? Ningqi tersenyum tipis. Para murid sekte luar tidak dapat mempelajari ajaran sejati puncak yinming, tetapi jika mereka hanya ingin maju ke dewa primordial dan dewa tertinggi, mereka memang dapat mempelajari pengetahuan ini. Wang Qingyan mengerutkan kening dan menatap Ningqi dari atas ke bawah. Tidak semua orang bisa naik ke alam dewa primordial. Tanpa teknik kultivasi, pada dasarnya mustahil, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk menjadi murid luar. Saya hanya butuh metodenya, bukan metode kultivasinya. Ningqi tersenyum dan perlahan berjalan memasuki hutan bambu ungu. Mata Wang Qingyan menampakkan ekspresi penuh pertimbangan saat dia dengan tenang menunggu di luar hutan bambu ungu. Di dalam hutan bambu ungu, pemandangan tiba-tiba berubah. Ningqi merasa seolah-olah sedang menonton film, dan dia merupakan tokoh utama di dalamnya, dan semua alur cerita berputar di sekelilingnya. Lambat laun, pikiran Ningqi berubah dari seorang pengamat menjadi kebingungan, seolah-olah dia tenggelam di dalamnya. Sampai cahaya kemasan melintas di antara alisnya, memutuskan hubungan khusus ini, dan Ningqi sekali lagi menjadi orang luar. Pedang pembunuh naga membantunya, memungkinkannya untuk melarikan diri dari ilusi ini terlebih dahulu. Namun, meskipun pedang pembunuh naga tidak menunjukkan kekuatannya, Ningqi yakin bahwa ia dapat menembus kabut dan menemukan dirinya dalam waktu singkat. Setelah menghabiskan secangkir teh, Ningqi berjalan keluar dari hutan bambu ungu dan tiba di sisi lain. Wang Qingyan berdiri di sana menunggunya. Ekspresi Wang Qingyan sedikit aneh. Ningqi tersenyum dan berkata, Apa ujian selanjutnya? Tidak ada apa-apa. Wang Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit. Bukankah kau bilang? Itu untuk para murid sekte dalam dan murid sejati. Kalian hanyalah murid sekte luar. Bagi kalian, mampu berjalan melewati hutan bambu ungu berarti kalian sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte luar puncak yinming. Selamat, kamu adalah satu-satunya murid sekte luar puncak yinming. Wang Qingyan tersenyum tipis. Di seluruh puncak yinming, hanya akulah murid sekte luar. Ekspresi Ningqi aneh. Wang Qingyan menganggup pelan, puncak yinming tidak mudah menerima murid. Belum lagi murid sekte luar, hanya ada tiga murid sekte dalam sepertiku dan satu murid sejati. Kau adalah murid kelima puncak yinming. Dalam hal kultivasi, kepada siapa saya bisa bertanya? Ningqi bertanya. Itu adalah hal yang paling penting. Kau bisa datang dan bertanya padaku. Aku tinggal di gunung itu. Setiap dua bulan, aku akan keluar dari pengasingan selama tiga hari. Selama tiga hari ini, kau bisa datang kapan saja. Saat aku keluar, kau akan tahu dengan sendirinya. Wang Qingyan menunjuk ke sebuah gunung dan kemudian terbang ke langit. Di mana aku tinggal? Pilih tempat secara acak. 4.466 Pilih tempat secara acak. Bagaimana dia bisa begitu santai? Ningqi melihat sekeliling dan segera menemukan sebuah tempat dengan bukit-bukit hijau dan air yang jernih. Dia tidak merasakan ada orang lain di sana. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama dua bulan ini, Ningqi sama sekali tidak merasa seperti murid sekte Raja Ekstrim. Tidak seorang pun datang menjemuknya selama dua bulan penuh. Bahkan Yin Ferocious Peak tidak muncul selama dua bulan. Tampaknya semua orang sedang berkultivasi secara tertutup. Hari ini, seperti biasa, Ningqi berdiri di puncak gunung, menikmati kehangatan samar yang dibawa oleh cahaya pagi. Tiba-tiba, fluktuasi aura datang dari gunung tempat Wang Qingyan berada. Mata Ningqi berkedip, dan dia terbang mendekat. Wang Qingyan keluar dari gua tempat tinggalnya dan menganggup ke arah Ningqi. Silakan duduk. Ningqi duduk di bangku batu di depan kediaman gua Wang Qingyan. Sudah ku bilang saat kau bergabung dengan Yin Ferocious Peak bahwa kau hanyalah murid sekte luar. Kau tidak bisa mempraktikkan mantra sejati Yin Ferocious Peak. Wang Qingyan duduk di seberang Ningqi dan berkata dengan nada datar. Saya tahu itu, kakak senior Wang. Saya di sini hari ini untuk bertanya tentang kunci untuk menjadi Dewa Arkaan. Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Di dunia Dewa Arkaan, hanya dengan menjadi Dewa Arkaan seseorang tidak lagi menjadi semut. Berdasarkan tingkat kultifasimu, kamu memang bisa mencoba menjadi Dewa Arkaan. Ada tiga cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah yang paling umum dan paling aman. Anda dapat mempraktikkan mantra sejati sekte Raja Ekstrim dan menjadi Dewa Arkaan secara langsung. Tentu saja, itu juga tergantung pada bakat dan kemampuan Anda. Cara kedua adalah menerima pencerahan. Jika Dewa Arkaan tingkat tujuh bersedia memberimu pencerahan dengan mengorbankan satu tingkat, kau juga bisa menjadi Dewa Arkaan. Wang Qingyan berkata dengan nada datar. Cara pertama tidak berhasil. Cara kedua juga tidak berhasil. Di mana Ningki akan menemukan Dewa Arkaan tingkat tujuh yang bersedia memberinya pencerahan. Cara ketiga adalah pergi ke alam surga mistik dan kumpulkan cukup banyak bentuk sumber. Itu dapat membantumu mengubah tubuh Fana dan menjadi Dewa Arkaan. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat kamu tempuh sekarang. Kebetulan saja setiap puncak di sekte Raja Ekstrim memiliki kuota untuk pergi ke alam surga mistik. Puncak Dark Ferocious tidak menggunakan kuotanya selama bertahun-tahun. Aku bisa meminta izin kepada Master Puncak. Jika dia setuju, kamu bisa mendapatkan kuotanya, dan aku akan mengajarimu cara pergi ke alam surga mistik. Sambil berkata demikian, Wang Qingyan terbang ke angkasa. Di aula yang terang-benderang, Wang Qingyan berdiri dengan hormat, mengepalkan tinjunya ke udara di depannya. Murid Wang Qingyan meminta pertemuan dengan guru. Apa itu? Sebuah riak muncul di udara. Ada murid sekte luar baru dari Puncak Gelap Ganas yang ingin pergi ke alam surga mistik. Kata Wang Qingyan. Beberapa saat kemudian, udara beriak sekali lagi. Dia sudah menjadi Dewa Suci, jadi mengapa dia bergabung dengan Puncak Yin Ming sebagai murid luar? Apakah hanya untuk menjadi Dewa Kuno? Murid tidak tahu. Murid menerimanya sesuai aturan. Kata Wang Qingyan. Kalau begitu, berikan token ini padanya. Bersamaan dengan fluktuasi lain di udara, sebuah token muncul entah dari mana. Wang Qingyan segera mengulurkan tangannya untuk menerimanya, membungkuh, lalu berbalik dan pergi. Kembali ke gua tempat tinggalnya, dia menyerahkan token itu kepada Ningki dan berkata, ini adalah token untuk memasuki alam surga mistik. Ketika kamu memfokuskan pikiranmu padanya, kamu akan dapat memasuki alam surga mistik. Namun, kamu harus ingat bahwa ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat meninggalkan alam surga mistik. Kamu akan mengetahui rinciannya setelah kamu masuk. Ada banyak penguasa suci di alam surga mistik, termasuk beberapa yang bukan bagian dari keilahian arkaan. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu bertarung demi substansi sumber. Kemungkinan besar Anda akan mati di sana. Terserah Anda apakah Anda ingin pergi atau tidak. Terima kasih, saudara bela diri senior Wang. Ningki mengambil token itu dan menghela napas lega. Setidaknya dia tahu cara menerobos ke alam Dewa Kuno. Alam surga mistik terbagi menjadi beberapa wilayah, beberapa di antaranya dihuni oleh Dewa Kuno. Ingat, jangan pergi ke sana, atau kau pasti akan mati. Wang Qingyan memperingatkan lagi. Baiklah. Ningki mengangguk sedikit. Wang Qingyan menatap Ningki dengan saksama, lalu berbalik dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Melihat ini, Ningki kembali ke gua tempat tinggalnya dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada token itu. Detik berikutnya, dia menghilang. Bersamanya, token itu juga menghilang. Pada saat yang sama. Kapal perang klan Leng telah tiba di planet strategi surgawi. Tuan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Kita akan pergi ke Sekte Kaisar Ekstrim dan meminta mereka membantu kita menemukan anak itu. Kata Tuan Ketiga Klan Leng dengan acuh tak acuh. Iya. Kapal perang itu mengubah arah dan segera tiba di depan Sekte Kaisar Ekstrim. Para pengikut Sekte Kaisar Ekstrim sangat marah melihat kapal perang itu. Tepat saat mereka hendak mengutuk, mereka melihat lambang klan di kapal perang itu. Klan Leng. Mengapa Klan Leng ada di sini? Semua orang saling bertukar pandang bingung. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang keluar dari Sekte Kaisar Ekstrim. Pemimpin kelompok itu memancarkan aura dewa yang sangat kuat. Dia adalah seorang pria parubaya dengan jubah hijau. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tuan Ketiga Klan Leng dan berkata, Zou Yue dari Sekte Kaisar Ekstrim memberi salam kepada Klan Leng. 4467 Meskipun planet Tianqi kita adalah yang terkuat di wilayah Laut Gunung, tetap saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Leng. Mengapa keluarga Leng datang ke planet Tianqi? Aku tidak tahu. Sekte Huangji dan keluarga Leng tidak memiliki hubungan yang berarti. Tunggu. Aku selalu mendengar bahwa leluhur keluarga Leng adalah seorang ahli dalam daur ramalan dan telah menyingkirkan siapapun yang dapat mengancam keluarga Leng di masa depan. Mungkinkah itu tidak masuk akal? Bahkan Master Sekte-Sekte Huangji kita hanyalah dewa kuno tingkat 7. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Leng, bagaimana mungkin dia menjadi ancaman bagi keluarga Leng? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin salah satu dari kita, atau saudara laki-laki atau perempuan yang baru saja bergabung dengan Sekte Huangji, akan menjadi pusat kekuatan enam jalan di masa depan. His, para pengikut Sekte Huangji menunjukkan ketakutan di wajah mereka saat butiran keringat dingin muncul di dahi mereka. Mari kita lihat apa yang dikatakan Ketua Sekte terlebih dahulu. Zhou Yue membawa para tetua Sekte Huangji dan berdiri di depan Tuan Muda Ketiga Leng. Dia dan para tetua memiliki pemikiran yang sama dengan para murid. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sebagai dewa kuno tingkat 7, Zhou Yue lebih tenang. Kapal perang keluarga Leng tidak terlihat agresif. Mungkin mereka datang ke sini untuk sesuatu yang lain. Kita pernah bertemu beberapa kali sebelumnya, Master Sekte Zhou. Tuan Muda Ketiga Leng tersenyum. Pena Tuayu berdiri di sampingnya dan memeriksa Zhou Yue dan yang lainnya. Ini setidaknya adalah dewa kuno tingkat 8. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Keluarga Leng, dia memiliki ahli seperti itu di sisinya saat dia keluar, pikir Zhou Yue dan menangkupkan tinjunya. Memang, aku pernah bertemu Tuan Muda Ketiga Leng pada beberapa kesempatan. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Ketiga Leng datang ke Sekte Huangji kami hari ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Para tetua dan murid Sekte Huangji menajamkan telinga mereka dan merasa gugup. Mereka takut Tuan Muda Ketiga Leng akan mengatakan bahwa seseorang di sini akan mengancam keluarga Leng di masa mendatang. Saya datang ke sini karena saya butuh bantuan Master Sekte Zhou untuk sesuatu. Bagaimanapun, Sekte Huangji Anda adalah tiran lokal di planet Tianqi. Tuan Muda Ketiga Leng tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk menunjukkan potret dan karakteristik Ningki kepada Zhou Yue dan yang lainnya. Keluarga Leng kami sedang mencari orang ini. Kemungkinan besar dia telah datang ke planet Tianqi, jadi saya harap Master Sekte Zhou dapat membantu saya mengawasinya. Tuan Muda Ketiga Leng berkata sambil tersenyum. Pena Tuayu telah memperhatikan ekspresi Zhou Yue. Meskipun dia telah mencapai alam dewa primordial dan beberapa emosi sulit terlihat di permukaan, tetapi bagi Pena Tuayu, alam dewa primordial peringkat tujuh tidak dapat menyembunyikan pikirannya di depannya. Ekspresi Zhou Yue normal, tetapi ada sedikit rasa ingin tahu dalam kebingungannya. Semuanya, apakah kalian pernah melihat orang ini sebelumnya? Zhou Yue bertanya. Para tetua Sekte Huang Ji menggelengkan kepala. Apakah semua tetua ada di sini? Tuan Muda Ketiga Leng berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Tuan Muda Ketiga Leng menggelengkan kepalanya. Kecuali beberapa dari kalian, semua orang ada di sini. Kami belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika kami pernah melihatnya sebelumnya, dia pasti akan meninggalkan kesan pada kami. Kata Zhou Yue. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Ningki lagi, dan dia menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Karena Tuan Muda Ketiga Leng mampu mengejarnya secara langsung, kemampuannya pasti luar biasa. Bagaimana kalau begini? Bantu aku mengawasi bintang Tianqi. Jika kita bisa menemukan orang ini, Klan Leng kita tidak akan melupakan kebaikan ini. Tuan Muda Ketiga Leng tersenyum tipis. Tidak masalah. Zhou Yue mengangguk. Semua orang menghela nafas lega. Selama target Klan Leng bukanlah Sekte Huang Ji, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tepat saat Tuan Muda Ketiga Leng dan yang lainnya hendak pergi, seorang tetua tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi aneh di wajahnya. Puncak ganas gelap merekrut seorang murid Sekte luar beberapa waktu lalu. Potretnya dikirim ke Aula Urusan untuk didaftarkan. Mengapa terlihat sangat mirip? Tuan Muda Ketiga Leng dan yang lainnya berhenti. Zhou Yue juga menatap orang yang lebih tua. Pena tua, mengapa Anda tidak memastikannya? Tuan Muda Ketiga Leng berkata sambil tersenyum. Tetua itu mengangguk cepat. Aku akan pergi ke puncak kegelapan yang ganas dan memastikannya. Dengan kata-kata itu, dia melesat ke langit. Puncak kegelapan yang ganas. Wang Qingyan, apakah kamu yakin kamu benar? Dia murid baru puncak kegelapan ganasmu. Ya, itu dia. Tapi, apa yang terjadi? Wang Qingyan mengerutkan kening. Sekte Huang Ji kita telah memenangkan lotere. Sebaiknya kau ikut denganku dan berbicara dengan Klan Leng. Sang tetua tersenyum pahit. Setelah jeda sebentar, matanya berbinar. Apakah kamu yakin dia sudah pergi ke alam surga mistik? Ya, saya memberinya medali, dan dia langsung menggunakannya. Wang Qingyan mengangguk. Klan Leng. Mengapa Klan Leng mencarinya? Sulit untuk menjelaskannya sekarang. Yang bisa kukatakan adalah dia bukan orang biasa, dan Klan Leng datang mencarinya. Sekarang dia telah pergi ke alam surga mistik dari puncak ganas gelapmu, hanya ada dua kemungkinan. Satu, dia meninggal di alam surga mistik, dan dua, dia kembali ke puncak ganas gelap. Jika dia kembali ke puncak kegelapan yang ganas, kita harus menyerahkannya kepada Klan Leng. Dengan begitu, Sekte Huang Ji kita bisa mendapatkan bantuan dari Klan Leng. Lumayan. Begitu tetua selesai berbicara, dia membawa Wang Qingyan yang sedikit bingung, dan terbang menuju gerbang gunung. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu belum menemukan jawabannya? Anak ini mungkin akan menjadi ancaman bagi Klan Leng di masa depan, jadi Klan Leng datang mencarinya. Ancaman bagi Klan Leng? Maksudmu, dia mungkin menjadi ahli enam jalan yang kuat di masa depan? Wang Qingyan terkejut. 4468 Aku tidak yakin apakah dia bisa menjadi ahli enam jalan. Aku hanya tahu bahwa keluarga Leng telah mengirim Tuan Muda Ketiga Leng ke sini bersama Dewa Purba tingkat ke-8 untuk mencarinya. Cepatlah dan bawa Tuanmu keluar. Kita akan berbicara dengan Tuan Muda Ketiga Leng bersama-sama. Kita tidak bisa menyeret Sekte Huang Ji ke bawah. Kata sesepu itu dengan suara yang dalam. Wang Qingyan sedikit mengernyit, lalu menganggup dan segera pergi melaporkan masalah ini kepada gurunya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah hitam terbang keluar dari tempat pengasingannya. Sosoknya kurus kering dan wajahnya pucat. Seolah-olah hanya ada selapis kulit yang menutupi tulang-tulangnya. Menguasai. Wang Qingyan bergegas menyambutnya. Master Puncak Yin Ming mengangguk sedikit dan menatap tetua itu. Kultivasi tetua itu lebih rendah daripada Master Puncak Yin Ming karena dia hanya Dewa Kuno tingkat ke-4, jadi dia juga maju untuk menyambutnya. Tidak perlu bersikap sopan. Apakah yang dikatakan Qingyan benar? Kata Guru Puncak Yin Ming dengan suara yang dalam. Tentu saja benar. Beraninya aku bercanda tentang hal seperti ini. Kapal perang keluarga Leng berada tepat di luar gerbang gunung. Jika kita tidak memberi mereka penjelasan, aku khawatir Sekte Huang Ji kita akan hancur dalam sekejap. Kata orang tua itu buru-buru. Ayo pergi. Di luar gerbang gunung Sekte Huang Ji. Master Sekte Zou Yue telah berbicara dengan Tuan Muda Ketiga Leng dari waktu ke waktu, tetapi sikap Tuan Muda Ketiga Leng agak dingin. Terkadang, Tuan Muda Ketiga Leng hanya akan menanggapi sekali setelah Zou Yue mengucapkan 5 atau 6 kalimat. Ketika dia mulai sedikit tidak sabar dan sedikit mengernyit, Master Puncak Yin Ming dan dua orang lainnya kebetulan tiba di luar gerbang gunung. Ekspresi Master Puncak Yin Ming sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan di depannya. Tampaknya Tetua itu mengatakan yang sebenarnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid luar yang diterimanya dengan santai akan menjadi orang yang dicari oleh keluarga Leng. Secara tidak langsung, bakat murid luar itu pasti luar biasa dan takdirnya pasti sangat kuat. Anda adalah guru Puncak Yin Ming. Apakah Anda mengenali orang ini? Tuan Muda Ketiga Leng melambaikan tangannya dan memadatkan penampilan Ningki. Master Puncak Yin Ming melirik Wang Qingyan. Melihat Wang Qingyan mengangguk sedikit, dia menghela nafas dalam hatinya dan mengangguk. Orang ini memang murid luar yang baru saja diterima oleh Puncak Yin Ming. Di mana dia sekarang? Tuan Muda Ketiga Leng berkata dengan tenang. Tetua Yu memberi isyarat kepada Dewa Klan Leng di sampingnya. Kapal perang membubung ke langit dan mengepung Sekte Kaisar Ekstrim dari segala arah. Ketika orang-orang dari Sekte Huang Ji melihat ini, jantung mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Dia baru saja berangkat ke alam surga mistik. Kata Guru Puncak Yin Ming dengan suara rendah. Alam surga mistik. Cilde Ketiga menyipitkan matanya. Tetua Yu tersenyum, Tuan Muda Ketiga, ini sempurna. Jika dia ingin kembali, dia hanya bisa kembali ke tempat asalnya. Kita akan menunggu di puncak hutan gelap, dan pada saat yang sama, mengirim pesan kepada Kepala Klan Leng di distrik pertama alam surga mistik untuk menangkapnya. Ya, kirimkan berita itu kembali dan minta keluarga untuk membuat persiapan. Bukan hanya wilayah pertama, tetapi juga wilayah kedua. Dia adalah Dewa Suci, dan kita tidak tahu kapan dia akan menjadi Dewa Mulia. Tuan Muda Ketiga Leng berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, orang tua. Pena Tuayu mengangguk sedikit. Master Sekte Zou Yue, kami harus merepotkanmu untuk sementara waktu. Kuharap Master Sekte Zou Yue tidak tersinggung. Tuan Muda Ketiga menatap Zou Yue sambil tersenyum tipis. Zou Yue, Dewa Purba Tingkat 7, tidak menunjukkan amarah apapun di depan seseorang seperti Tuan Muda Ketiga. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya sangat senang memiliki Tuan Muda Ketiga sebagai tamu. Bagaimana mungkin saya tersinggung? He he. Tuan Muda Ketiga terkekeh dan terbang menuju puncak hutan gelap. Disinilah seharusnya tempatnya, kan? Tuan Muda Ketiga datang ke puncak tempat Ningki tinggal dan menatap Wang Qingyan. Wang Qingyan mengangguk sedikit. Jaga tempat ini. Tangkap dia hidup-hidup jika kau melihatnya. Jika dia mencoba melawan, bunuh dia di tempat. Jangan menahan diri. Tuan Muda Ketiga memerintahkan bawahannya. Kelompok Dewa Purba dari Klan Leng menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius. Bagaimanapun, Ningki pernah membunuh Dewa Purba sebelumnya, dan bahkan salah satu lengan tetua Yu dipotong. Mereka tidak dapat melihat maksudnya. Mereka tidak berani ceroboh lagi. Tuan Muda Ketiga, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus saya tanyakan atau tidak. Zou Yue berkata setelah ragu sejenak. Tuan Muda Ketiga tersenyum. Silakan. Orang yang dicari Tuan Muda Ketiga. Zou Yue berkata perlahan. Itu bukan pertanyaan yang tepat. Tuan Muda Ketiga berkata dengan acuh tak acuh. Zou Yue segera menutup mulutnya dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya lagi. Jika Tuan Muda Ketiga punya permintaan, silakan sampaikan kepada pemimpin puncak hutan gelap. Aku akan pergi dulu. Mem, sampai jumpa. Tuan Muda Ketiga mengangguk. Setelah Zou Yue pergi, Master Puncak Hutan Gelap juga menemukan alasan untuk pergi. Hanya orang-orang klan Leng yang tersisa di puncak. Tidak lama kemudian, Tetuayu berjalan mendekati Tuan Muda Ketiga dan berkata dengan suara pelan, Tuan Muda Ketiga, beritanya sudah tersebar. Saya yakin alam surga mistik akan siap dalam tiga hari. Pada saat itu, klan Leng akan bergabung dengan para ahli dari sekte lain untuk menangkap anak ini. Itu bagus. Tuan Muda Ketiga tersenyum. 4469 Ini adalah alam surga mistik. Ningki muncul di tempat yang kosong. Tidak ada apapun di sekitarnya. Dia tidak yakin apakah ini adalah alam surga mistik tempat dia bisa menjadi Dewa Mulia. Secara logika, Wang Qingyan tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Bagaimanapun, dia adalah murid luar dari puncak Dark Frost. Dengan pemikiran ini, Ningki memilih arah secara acak dan terbang. Namun, ia belum terbang terlalu jauh sebelum merasakan energi khusus menguncinya. Tubuhnya tiba-tiba bergerak satu kaki ke samping. Seberkas cahaya merah kecil menembus udara dari tempatnya beberapa saat yang lalu dan menghilang ke dalam tanah. Sebuah lubang kecil selebar sekitar satu inci tercipta di tanah, memanjang hingga puluhan mil. Ningki tersenyum ketika ia diserang begitu ia tiba di alam surga mistik. Wang Qingyan benar, alam surga mistik memang penuh dengan pembunuhan. Bahkan mereka yang tidak memiliki dendam terhadapnya akan tiba-tiba menyerangnya. Setelah serangan pertama gagal, pihak lain segera melancarkan serangan kedua. Namun, Ningki sudah siap kali ini. Ia mengulurkan tangan dan meraih udara, menarik keluar sosok setinggi beberapa kaki dengan aura dingin. Apa ini? Sebuah boneka? Sebuah mesya? Ningki sedikit mengernyit. Pihak lainnya masih berjuang. Melihat ini, Ningki langsung memutar kepalanya. Kemudian, dia melihat wajah ketakutan di dalamnya. Di dalam sana ada seorang pemuda dengan jerawat di seluruh wajahnya. Dia menatap Ningki dengan ketakutan, tubuhnya kaku. Ningki menyipitkan matanya. Aura pemuda itu juga aneh. Tampaknya dia seorang kultifator, tetapi bukan. Auranya sangat lemah, paling-paling hanya pada tingkat ke-6, tetapi jauh lebih lemah daripada kultifator tingkat ke-6 biasa. Namun, kekuatan mesya tadi terasa seperti berada pada langkah ke-8. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Tampaknya ada energi khusus yang melekat padanya, seperti zat sumber yang disebutkan Wang Qingyan. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku? Ningki berkata sambil tersenyum. Karena kau sudah menangkapku, bunuh saja aku jika kau mau. Kenapa kau harus mempermalukanku? Pria muda berjerawat itu memaksa dirinya untuk tetap tenang. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Ningki mengangguk sedikit. Tunggu, aku bisa menjadi tawananmu dan biarkan pangkalan itu membayar tebusanku. Aku adalah prajurit kelas 1 Kekaisaran Xinghan. Aku bisa ditebus. Pemuda berjerawat itu berteriak ketakutan saat melihat Ningki benar-benar akan membunuhnya. Kekaisaran Sungai Bintang. Ningki menyipitkan matanya. Aku akan menanyakan sesuatu padamu. Jika kau menjawabku dengan baik, aku akan membiarkanmu pergi. Asalkan aku menjawab pertanyaanmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Baiklah, tapi jangan tanya pertanyaan rahasia apapun. Aku tidak akan bisa menjawabnya meskipun kau melakukannya. Ada sesuatu di otakku yang akan hancur sendiri jika aku menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pemuda berjerawat itu buru-buru berkata. Ningki mengangguk sedikit. Apa itu Kekaisaran Sungai Bintang? Kekuatan tertentu di dunia ketuhanan arkaan. Ningki tersenyum tipis. Pemuda berjerawat itu menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Pihak lain bahkan tidak memiliki sedikitpun akal sehat ini. Ini, karena kamu baru saja masuk ke tempat ini, aku akan menceritakan lebih banyak kepadamu sekaligus. Jika kamu mendengarkan dengan saksama dan merasa bahwa aku tulus dan jujur, kamu boleh membiarkanku pergi. Bagaimana? Kata pemuda berjerawat. Tentu saja, kamu bisa mencobanya. Ningki tersenyum tipis. Kekaisaran Sungai Bintang adalah kam besar di distrik pertama alam surga mistik. Kekaisaran Sungai Bintang kami memiliki tujuh kam bawahan. Seperti halnya kubu Void God dan kubu Immortal Dao, ada total 24 kubu di distrik pertama Realm of Mystic Heaven. Namun, Star River Empire, kubu Immortal Dao, dan kubu Void God adalah kubu utama. Oh, benar, Star River Empire disebut sebagai kubu pasukan asing. Pemuda itu berbicara tanpa henti agar dapat bertahan hidup. Sekitar 10 menit kemudian, Ningki memahami kam-kam di alam surga mistik. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dunia ketuhanan Arkaan hanya dapat dianggap sebagai kam seni bela diri. Ada banyak kekuatan di bawah kam seni bela diri, yang dipimpin oleh dunia ketuhanan Arkaan. Belum lagi ada 23 kam serupa. Ningki lahir di dunia dewa Arkaan yang juga merupakan kam bela diri. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki tersenyum tipis. Kau benar-benar akan membiarkanku pergi. Pemuda berjerawat itu terkejut. Dia tidak menyangka Ningki akan menepati janjinya. Jika kau tidak ingin pergi, kau bisa tinggal. Tapi kau tidak bisa membawa Mesya ini bersamamu. Ningki tersenyum tipis. Bisakah saya menggunakannya untuk mengirim pesan dan menunggu di sini sampai seseorang menjemput saya? Kata pemuda berjerawat itu dengan suara rendah. Teruskan. Ningki mengangguk samar. Pemuda berjerawat itu segera mengirim pesan ke markas dan meninggalkan Mesya itu. Dia menyaksikan Mesya itu dihancurkan oleh Ningki dengan matanya sendiri. Adegan ini secara tidak sadar membuatnya mengecilkan kepalanya. Bagaimana orang-orang barbar ini bisa menjadi begitu kuat hanya dengan mengandalkan kultivasi. Mereka bahkan bisa menghancurkan Mesya Saint tipe 3 dengan satu pukulan. Setelah menghancurkan Mesya tersebut, Ningki merasakan kekuatan khusus mengalir keluar dari salah satu bagian Mesya yang rusak dan menyatu ke dalam tubuhnya. Kultivasinya memang sedang meningkat. Ningki sekarang mengerti mengapa peluang untuk maju ke alam dewa primordial lebih tinggi di alam surga mistik. 4470 Ini memang pertama kalinya dia berada di alam surga mistik. Pemuda berwajah berjerawat itu berpikir dalam hati sambil menatap Ningki. Setelah menyerap zat sumber, Ningki melirik pemuda berwajah berjerawat itu dan tersenyum. Saya dari fraksi Marsial Dao. Ke arah mana saya harus pergi. Pemuda berwajah berjerawat itu tertegun sejenak sebelum ia segera menunjuk ke suatu arah. Kota suci fraksi Marsial Dao mu ada di sana. Kau akan menemukan fraksi itu jika kau pergi ke sana. Oke. Ningki mengangguk sambil tersenyum, lalu terbang ke arah yang ditunjuk pemuda berwajah berjerawat itu. Pemuda berwajah berjerawat itu sudah mengirimkan sinyal. Setelah menunggu lama, beberapa sekret Mesya tipe 3 akhirnya tiba. Hong Tao, mengapa kau masih hidup saat Mesya suci tipe 3 milikmu telah hancur? Apakah kau melakukan kontak dekat dengan penduduk asli? Apakah kau memiliki sumber infeksi pada dirimu? Saya harap Anda tidak menyembunyikan apapun, kalau tidak, kami terpaksa menembak Anda. Sebuah suara datang dari Saint Great Type 3 meh. Suaranya dingin dan tanpa emosi, seolah-olah itu adalah urusan resmi. Mendengar ini, Hong Tao segera berkata, Jangan tembak aku. Aku tidak berhubungan dekat dengan penduduk asli. Aku hanya bertemu dengan seorang pemula yang baru saja tiba di alam surga mistik, jadi dia tidak membunuhku. Dia hanya menanyakan arah kepadaku, jadi aku mengarahkannya ke fraksi Dewa Void dan membunuhnya dengan pisau pinjaman. Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Jika Anda terbukti memiliki sumber infeksi, Anda harus pergi ke pengadilan militer. Aku akan pergi. Bawa aku kembali. Kata Hong Tao. Ningki terbang ke arah yang ditunjuk Hong Tao dan akhirnya melihat garis besar sebuah kota besar. Namun sebelum dia bisa mendekat, dia melihat sekelompok seniman bela diri yang tampak seperti burung gagak terbang di udara. Target mereka tampaknya adalah Ningki. Itu adalah pemimpin suci dari fraksi Marsial Dao. Dia sendirian. Bunuh dia. Jangan, tangkap dia hidup-hidup. Tuan kota akan pergi ke klan Dewa Void untuk merayakan ulang tahun Gains. Pemimpin suci dari fraksi Marsial Dao adalah hadiah yang bagus. Baiklah. Dilihat dari penampilan mereka, mereka tampaknya berasal dari klan gagak hitam dari fraksi Dewa Kekosongan. Ningki berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Diam-diam dia mengamati kelompok ahli bela diri yang memiliki aura seorang penguasa suci. Perkemahan Dewa Void, perkemahan Dao Abadi, dan perkemahan benda asing adalah perkemahan terkuat di alam surga mistik. Semua perkemahan lainnya dipimpin oleh mereka. Ras Inkrow juga dianggap sebagai salah satu kubu. Mereka adalah pengikut kubu Dewa Palsu. Di dalam Ras Inkrow, terdapat berbagai ras dan vaksi. Hong Tao tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Ningki. Singkatnya, alam surga mistik adalah tempat yang kacau. Pihak lain tidak menyembunyikan pembicaraan mereka dari Ningki. Jelas mereka percaya bahwa Ningki dan yang lainnya telah menguasainya, jadi mereka sengaja menggunakan kata-kata untuk mengancam dan menggodanya. Beberapa saat kemudian, Ningki dikelilingi oleh sekelompok penguasa suci. Total ada delapan orang, dan aura mereka telah mencapai alam Dewa Suci. Dibandingkan dengan Dewa Primordial, mereka jauh lebih rendah. Ningki pernah berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Primordial dan bahkan telah membunuh satu. Oleh karena itu, penampilan delapan penguasa suci klan gagak tinta ini seperti delapan semut yang merangkak di samping kakinya, dengan rasa ingin tahu mengamati raksasa seperti dirinya. Tuan suci fraksi Marsial Dao, mengapa kau tidak lari? Penguasa suci terkemuka dari ras gagak tinta tersenyum tipis. Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa ini adalah arah dari fraksi Marsial Dao. Saya tidak menyangka ini adalah arah dari fraksi Dewa Palsu. Sepertinya saya telah dipermainkan. Ningki tersenyum tipis. Hahaha, kalau begitu kau pasti ditikam oleh orang-orangmu sendiri. Kau tidak lari sekarang setelah melihat kami. Apa kau pikir kau tidak akan bisa melarikan diri? Penguasa suci terkemuka dari ras gagak tinta tertawa aneh. Kau tidak mempermainkanku. Alasan aku datang ke alam surga mistik adalah untuk mendapatkan sat asal. Tidak buruk juga aku bisa langsung masuk ke fraksi Dewa Palsu. Salah satu tujuanku adalah mendapatkan sat asal dan maju ke fraksi Dewa Primordial secepat mungkin. Aku khawatir aku tidak akan tinggal lama di sini. Ningki tersenyum. Kau membuatnya terdengar mudah. Ada delapan orang di sini. Origin substance siapa yang akan kau ambil? Pemimpin klan gagak tinta berkata dengan lemah. Senyum di wajahnya juga sedikit memudar. Nada bicara pihak lain dipenuhi dengan penghinaan, yang membuatnya sangat tidak senang. Aku akan membawa ketujuh orang itu terlebih dahulu. Kau bisa memimpin jalan. Ningki tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya. Tujuh penguasa suci dari ras gagak tinta langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang dahsyat. Zat asal yang tak terbatas mengalir ke tubuh Ningki. Ningki merasa bahwa kultifasinya telah meningkat lagi. Mata Ningki sedikit berbinar. Ini jauh lebih mudah dari yang dibayangkannya. Sepertinya dia hanya perlu membunuh beberapa lusin penguasa suci lagi dan dia akan dapat maju ke fraksi Dewa Primordial. Penguasa suci terkemuka dari ras gagak tinta menatap Ningki dengan mulut menganga. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Rekannya terbunuh begitu saja. Apakah pihak lain benar-benar seorang penguasa suci? Siapa kamu? Penguasa suci yang tersisa dari ras gagak tinta tampak ketakutan di wajahnya. Jika pihak lain menyerangnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan jurus kedua. Kenapa kau peduli siapa aku? Bawa aku ke Tuan Kotamu. Kudengar Tuan Kotamu berencana menghadiri perayaan ulang tahun. Akan ada banyak Tuan Suci dari fraksi Dewa Palsu yang hadir, kan? Ningki tersenyum tipis. Tampaknya dia akan segera dapat maju ke fraksi Dewa Primordial. Terima kasih.